Ya siapa sangka dulu dari pekerja bangunan ya, sekarang udah punya perusahaan sendiri, Alhamdulillah, Bismillah. Saya ke Jakarta, 2004 diajak temen ke Jakarta bikin flyover cawang tuh, habis lulus SMA, proyek sipil ya, ya kencanya apa aja, ngangkatin besi, ngaduk semen, apa aja lah, itu bertahan satu bulan. Satu bulan saya nggak betah, saya dipindah ke Simpruk bikin apartemen, itu juga kuat juga, tapi tangannya kayak pecah-pecah gitu, ngangkatin besi ya, karena panas, habis itu ikut temen, ikut temen di interior, ikut perusahaan namanya Vinoti lah ya, GGS, itu kita bikin food coat semanggi, itu pertama kali saya kerja di interior, kerjanya ya serabutan ya, Lap-lap meja, ngangkatin pasir, itu mungkin sekitar setahun, habis itu saya diangkat jadi logistik penjaga gudang. Cuma dari situ saya diajarin gambar, diajarin gambar, diajarin ngatur manpower, seperti itu. 2006, saya diangkat jadi supervisor, saya ditugasin di apartemen Sangrila Kondominium, yang ada di Jakarta, Tanah Abang, itu di situ saya hampir 2 tahun, karena jenuh, singkat cerita, saya resen, saya resen, saya ditawarin sama klien, bikin simpel seperti meja, resepsionis, seperti itu. Lumayan untungnya, 3-4 juta, saya pikir-pikir, ini satu unit, untung 3-4 juta, gaji saya sebulan, kerjaan seminggu. Dari situ saya seriusin, yang pertama karena memang terpaksa ya, terpaksa saya harus dapat duit nih, terpaksa dapat duit. Dan saya suka di bidang itu, di bidang proyek, karena yang pertama kerjanya sebulan kelar pindah, sebulan kelar pindah. Jadi nggak jenuh ya, terus temennya juga banyak, jadi bisa sharing, seperti itu. Dari situ saya telatenin, sedikit-sedikit, pelan-pelan, Alhamdulillah mulai banyak partner, mulai banyak link, dari situ. Pertama kita ke Condet ya, ke Condet itu kita sewa tempat, kebetulan itu pinggir jalan, tapi kecil, mungkin 5x5 ukurannya. Kita sedihnya itu kalau hujan emang, karena kan kita materialnya dari plywood ya, dari plywood, kalau hancur ya, hujan hancur pastinya. Di situ, tapi kita mikir ke depan, wah nggak bisa nih, kalau kayak gini terus, kita pindah yang nggak gedean. Itu di Condet juga, tapi masuk areanya, dekat kuburan ya waktu itu, kita sewa, udah lumayan rapi, tapi tetap makin lama itu, sepertinya kok, Alhamdulillah kok makin gede ini kerjaan. Kita di situ mungkin setahun ya, setahun akhirnya pindah lagi ke daerah Kondok Kopi, Cakung sana. Itu agak gedean, sekitar 600 square meter waktu itu, 600an itu nggak cukup juga. Akhirnya kita sewa lagi, jadi dua tempat, di Condok Kopi sama di Condok Bambu. Ternyata dua tempat kok boros nih, boros apa? Boros, supervisinya makin nggak terkontrol nih, karena dua tempat, disini aja disini ada. Mau nggak mau, yaudah dari uang sedikit-sedikit kita kumpulin. Nah, Alhamdulillah ada temen yang ngasih tau, Pak Edy ada tarannya dijual gitu kan. Udah, akhirnya sampai sekarang seperti ini, sampai fik bangunannya kita tepatin gitu. Kalau bisnis itu sebenarnya, kalau kayak di kita itu kepercayaan sih ya. Kepercayaan sama kualitas. Ada tiga, kepercayaan, kualitas sama servis. Kalau servis kita kasih bagus ke klien, pasti mereka happy, yakin itu. Karena biasanya setelah jadi nih, item setelah jadi, kalau servisnya jelek, servisnya nggak bagus, orang cari lagi. Kita kasih maintenance yang bagus ke mereka. Bagus lagi kalau servisnya gratis ya. Pasti kita dicari terus sama orang tuh, seperti itu. Yang pertama harus berani ya, kamu jangan minder. Itu loh pesan dari saya. Harus berani, kita tuh bisa gitu loh. Contoh yang sering di ekspos di sekarang kan banyak sosmed ya. Google, itu Google dari mana tuh dia berdirinya? Dari tempat yang kecil banget, mereka bisa. Kita juga harus bisa ya istilahnya. Terus dua, sebenarnya yang ada di diri kita tuh apa sih? Itu yang perlu kita kembangin teman-teman. Misalkan kalau saya kan memang sukanya di project. Ya itu udah, kita fokusin itu bener-bener mateng, bisa jalan sendiri. Kalau mau bisnis lain, silahkan. Tapi kalau belum mateng, kalau saya sendiri, fokus di situ dulu ya. Seperti itu. Dari kita dulu, apa sebenarnya yang ada di diri kita itu? Nah, itu yang perlu kita fokusin. Maret itu kan kita kena pandemi ya. Yang jelas, karena nggak ada kerjaan, susah. Nah, cari peluang juga nggak susah ya. Udah kesana, kemari kita coba. Cuma satu, bisa bertahan aja udah bagus kemarin itu. Jangan sampai perusahaan yang kita udah bikin, kita udah bangun, udah susah payah. Jangan sampai, jangan sampai lah amet-amet ya. Bertahan udah bagus seperti itu. Smart drop. Drop dalam arti sakit. Terus saya sholat, saya mendekat diri sama Tuhan, sama Allah. Biar diberi jalan ya. Biar diberi jalan untuk gimana sih bisa keluar dari zona ini. Zona yang sedang kita hadapin. Sudah kita serahin ke Tuhan. Alhamdulillah ya bisa melambuhi semuanya. Nah, pas kena pandemi itu kita setiap hari Jumat kita berbagi makanan awalnya. Berbagi makanan di jalanan, kita kasih siapa aja yang mau ngambil. Dan itu 100 sampai 150 lah ya. Kita di jalanan, pasti habis. Terus ada ide, apa kita bikin rumah makan gratis aja ya. Nah, akhirnya di bulan, kalau nggak April, Mei ya. Itu kita bikin rumah makan gratis. Namanya rumah makan gratis 99. Sampai sekarang Alhamdulillah berjalan. Cita-cita saya sih next ke depan. Saya pengen punya merek atau brand sendiri ya. Seperti ya kayak Olympic, kayak Vinoti, seperti itu. Jadi pengen punya showroom di setiap galeri. Kayak di mal-mal gitu. Punya showroom sendiri di seluruh Indonesia lah ya. Cita-citanya seperti itu. Boleh dong bermimpi. Kan mimpi gratis ya kan. Bermimpi, kita telatianin. Bismillah. Seperti itu. Ini dari saya, Edi Sulistio. Ini cerita sukses saya dari nol. Bagaimana dengan Anda? Tidak. Ya. Tidak. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati